Ya, masih bersama kami pemirsa sidang lanjutan Setnov kembali di gelar hari ini di pengadilan TPKOR dan agenda sidang hari ini mendengarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh JPU. Ya, ada enam orang saksi yang dihadirkan dan kehadiran saksi-saksi ini masih berkaitan dengan keterangan saksi di persidangan sebelumnya untuk mengetahui alur atau skema dari sistem barter dolar yang dilakukan oleh keponakan Setnov, Irvanto. Sebelumnya, sudah ada sembilan orang saksi yang diperiksa terkait dengan barter dolar tersebut. Jumlah dolar yang dibarter adalah 2,6 juta dolar AS. Namun sempat menjadi pertanyaan dari kuasa hukum Setnov terkait perbedaan nominal dari keterangan saksi dengan keterangan didakuan Setnov sejumlah 3,5 juta dolar.